Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan saya selalu ya oke di video kali ini saya akan update ikan cana ya teman-teman ini sih baby auranti waktu saya belinya tapi nggak tahu nanti jadinya apa cuman waktu saya beli itu harganya cukup lumayan ada harganya lah ya dan ini udah saya tinggalin selama lima hari ditinggal mudik dan sekarang kondisinya seperti ini teman-teman airnya keruh banget karena pada saat terakhir itu saya kasih casut ya teman-teman yang saya kasih itu lumayan banyak saya ngasihnya itu buat perkiraan dua hari teman-teman jadi ikannya ini nggak makan selama tiga hari kayak gitu dan hari ini udah dikasih makan juga cuman dikasih makannya oleh tongkong teman-teman saya kasihnya dua biji disini kalau bisa kalau teman-teman bisa lihat itu uh nggak jelas juga sih ya nanti setelah kalau misalkan udah saya ganti air udah ini saya update lagi teman-teman dan untuk ini itu baru saya pelihara baru dua minggu kali ya apa berapa soalnya ini tuh ukurannya awalnya 2 cm kalau sekarang mungkin 3-4 cm kayaknya teman-teman teman-teman karena udah mulai juga mulai keluar juga warna-warnanya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat tuh cuman disini kotor ya oke saya rasa ini aja sih teman-teman tuh jadi nggak ini lagi ya mungkin kaget kali ya karena ditinggalin lama nggak ada orang jadi dia tuh ngerasa takut lagi teman-teman tuh jadi airnya keruh nggak bisa kita diam si ikannya teman-teman coba kita lihat tuh kotor banget tuh teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh untuk dibawah bukan dibawah sih di bagian badannya itu ada bintik-bintik putih di bagian perut sama di bagian sirif atau pin atasnya itu kayak ada garis-garis kayak gitu teman-teman ya kalau untuk ukuran segini masih susah ya ya mudah-mudahan benar-benar orang di teman-teman Oke saya rasa selesai cukup sampai di sini teman-teman nanti saya akan update lagi kalau udah bersih ya teman-teman mau saya kurang seduluk wassalamualaikum bye bye